Saya kasih tau pabu, kalau kita tidak mau neko-neko dalam hidup, ada kunci yang diajarkan oleh Rasulullah. Sholat sunnah duha, jangan kurang empat rakaat. Jangan kurang empat rakaat, istiqamakan. Biar dua rakaat, satu salam dua rakaat, tapi jangan kurang empat. Karena orang yang sholat sunnah duha empat rakaat, itu kata Nabi tidak akan pakir. Jangan katakan duha itu tidak sama dengan mencari resmi. Cuma jalurnya beda. Kalau orang kesawa, dia mencari resmi melalui bekerja. Tapi kalau kita sholat, jelur reskinya beda. Tapi tetap sama mencari resmi. Makanya Nabi mengatakan tidak akan pakir orang yang melaksanakan duha istiqamah, empat rakaat. Kalau enam rakaat, akan masuk ke dalam surga melalui bahu duha. Kalau delapan rakaat, diberikan rahmat oleh Allah. Kalau dua rakaat, sedekahnya tubuh. Kita tidak mau tukar dengan ibadah umrah satu kali, kalau dia dikemudian. Makanya yang duhanya dua rakaat, sedekah tubuh. Yang empat rakaat, sedekah tubuh, sekaligus tidak miskin. Yang enam rakaat, sedekah tubuh, tidak miskin. Sekaligus dapat pintu surga melalui bahu duha. Yang delapan, dapat semuanya. Makanya Nabi kerjakan delapan. Tapi kalau tidak sempat, usahakan. Mesti lakukan dua rakaat, walaupun hanya untuk sedekahnya tubuh. Itu duha.